Intro Ya, Saudara Pemerintah Provinsi Jambi memberikan diskon dan pemutihan denda seluruh pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak ini berlaku selama 3 bulan ke depan, mulai dari 19 September 2022 hingga 19 Desember 2022 mendatang. Kepijakan diskon pajak kendaraan oleh pemerintah Provinsi Jambi ini diberlakukan dalam bentuk program diskon pokok pajak dan SWDKLLJ. Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB, bebas pokok dan denda bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, 2 dan kendaraan lelang. Wajib pajak yang sudah menunggak 2 tahun, bahkan 10 tahun lebih hanya cukup membayar pajak 2 tahun, yakni 1 tahun tunggakan pajak terakhir dan pajak untuk 1 tahun ke depan. Adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor membuat wajib pajak antusias melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Baru dua hari berjalan, tercatat sudah ada 2.700 wajib pajak kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang memanfaatkan program ini. Dari 2.700 kendaraan tersebut, kantor bersama Samsat Kota Jambi berhasil mengumpulkan 2,5 miliar untuk kas daerah Provinsi Jambi. Sementara itu, terkait target pendapatan pajak kendaraan, Samsat Kota Jambi pada tahun 2022 ini diberi target Rp646 miliar. Dari target pendapatan tersebut, Samsat Kota Jambi saat ini telah mencapai pendapatan 82 persen dari target. Samsat optimis, target Rp646 miliar dapat tercapai hingga di bulan Desember 2022 nanti, terlebih ditambah lagi dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor. Alhamdulillah, mulai tanggal 19 September sampai dengan 19 Desember 2022, Gubernur Jambi memberikan program pemutihan untuk seluruh pajak kendaraan, untuk seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Jadi, menariknya program pemutihan kali ini akan diberi kesempatan untuk seluruh wajib pajak yang sudah menunggak 2 tahun lebih, bahkan 10 tahun lebih, hanya bayar pajak cukup 2 tahun. Jadi, 2 tahun itu, 1 tahun tunggakan terakhir dan untuk 1 tahun ke depan. Itu berapa bulan, Pak? Jadi, programnya dari tanggal 19 September sampai dengan 19 Desember, kurang lebih 3 bulan. Selama beberapa hari ini, bagaimana, Pak? Jadi, baru 2 hari program pemutihan, sudah ada 2.700 wajib pajak yang memanfaatkan program ini. Alhamdulillah, sudah memberikan kontribusi 2,5 miliar untuk kas daerah Provinsi Jambi. Untuk targetnya berapa, Pak? Jadi, untuk target, sebenarnya kami setiap OPTD diberi target masing-masing, khususnya kami di Samsat Kota Jambi. Target tahun 2022 kami sebesar 646 miliar. Tapi itu target pendapatan ya. Optimis kita, Pak? Alhamdulillah, sampai dengan kemarin, dari target 646 miliar, kami sudah mencapai target 82 persen. Jadi, insya Allah, sampai dengan 31 Desember, insya Allah, target 646 miliar, insya Allah, tercapai. Apalagi, 3 bulan terakhir ini ada program pemutihan. Ya. Pak, mungkin bisa jelaskan ada berapa kendaraan Roda 2 atau Prodan 46? Untuk yang memanfaatkan program pemutihan ini, saya cek di data, itu total dari 2.700 kendaraan itu terdiri dari 2.089 kendaraan Roda 2 dan 659 kendaraan Roda 4. Jadi, masih didominasi oleh kendaraan Roda 2 atas sepeda motor. Ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat, Pak? Untuk masyarakat seluruh Provinsi Jambi, manfaatkanlah program pemutihan selama 3 bulan ini. Mudah-mudahan seluruh wajib pajak yang selama ini memang belum bisa membayar pajak dan sudah terlanjur berlarut bertahun-tahun, 3 bulan ini diberi kesempatan oleh Gubernur Provinsi Jambi untuk segera melakukan proses pembayaran dan hanya melakukan pembayaran 1 tahun, tunggakan terakhir dan 1 tahun untuk ke depan. Jadi, cukup 2 tahun. Mudah-mudahan setelah seluruh wajib pajak melakukan program pemutihan ini, ke depan diharapkan seluruh masyarakat Provinsi Jambi bisa taat membayar pajak karena tunggakan 2 tahun, bahkan 10 tahun yang lalu. Mudah-mudahan 3 bulan ini bisa diselesaikan oleh seluruh masyarakat. Sejumlah wajib pajak yang ditemui di kantor bersama Samsat Kota Jambi menyambut baik program diskon dan pemutihan pajak kendaraan ini. Menurut mereka, kebijakan penghapusan denda tersebut sangat membantu dan membuat wajib pajak lebih bergairah membayar pajak kendaraan, sehingganya pendapatan daerah menjadi bertambah. Saya sering berwajib, saya menurutku apa yang lakukan pembantu itu merupakan suatu umur pemeriksa kepada masyarakat sehingga ada niat untuk membayar pajaknya. Yang tadinya mungkin pajaknya sampai 5 tahun belum terbayarkan dengan adanya seperti ini mungkin ada entusiasi untuk membayar pajak sehingga pendapat asli ada bisa bertambah. Ini kan dilaksanakan selama 3 bulan, Pak. Pengenlah diperpanjang, Pak. Kalau memang memungkinkan kira-kira belum mencari pertamanya kenapa tidak? Mungkin ada dari masyarakat yang diposok-posok yang senang belum terpelajar mungkin bisa disampaikan melalui mas BD ataupun dari mulut ke mulut lagi. Tentang apanya yang pasti yang salah satu sekali karena ibaratnya ya mengurangilah kan pembiayaan dari sebelum-sebelumnya dan diharapkan juga perpanjangan selanjutnya akan berjalan seperti ini. Pengen diperpanjang nggak? Nggak pengen. Pengen diperpanjang untuk mempermudah kita juga dalam membayar kemudian untuk berjalannya lagi kan juga lebih mudah lagi untuk kita membayar. Kita sepeda motor atau mobil? Sepeda motor. Berarti cukup terasa dengan adanya program ini, Pak ya? Ya, sangat. Sangat terasa. Membantu kita meningkatkan juga lah kan. Kita nggak akan naikkan BBM nih, Pak ya? Ya, apalagi kita naikkan BBM kan. Permudah kita juga. Membantu sekali pada masyarakat-masyarakat yang merasa tertunggak atau lupa untuk beli pajak di Provinsi Jambi. Ini selama tiga bulan cukup lama, Pak ya? Saya pikir cukup untuk mengingatkan masyarakat yang wajib pajak, khususnya yang terlupa atau segala macam beli kondisi ini. Sangat-sangat membantu masyarakat untuk bayar pajak. Kita sepeda motor atau mobil, Pak? Sepeda motor. Pak, mungkin ada himbawa untuk masyarakat, Pak, supaya wajib pajak ini tahan Pak? Kepada masyarakat, khususnya Provinsi Jambi, agar segera bayar pajak. Karena itu adalah sebagai kita masyarakat Jambi, Indonesia padurnya. Pihak Samsat berharap program diskon pajak pemerintah Provinsi Jambi ini mampu mendorong percepatan dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Kontributor BTV, Febri melaporkan dari Kota Jambi.